Untuk memastikan pengolahan makanan di dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas kelas 3 Sukamara terjamin kebersihannya, Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara melakukan penilaian terhadap sarana dapur umum di dalam lapas. Untuk itu, lapas Sukamara juga telah melakukan pembenahan, mulai dari wadah memasak tempat pengolahan makanan hingga pembersihan lantai dapur untuk meningkatkan mutu dan kualitas makanan yang diolah. Hasilnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara menyerahkan sertifikat layak higienis sanitasi jasa boga atas upaya lapas tersebut untuk memenuhi kebersihan dapur. Hal tersebut dinilai penting untuk mencegah penyakit sebab dapur tersebut melayani semua warga binaan. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Sukamara Ari Junita menyampaikan bahwa sertifikat layak higienis sanitasi yang diberikan kepada lapas Sukamara merupakan yang perdana di Kabupaten Sukamara. Dalam kesempatan tersebut, ia berpesan bahwa seluruh pelayanan tidak perlu mewah, yang terpenting adalah bersih layak higienis dan sesuai dengan berbagai aturan yang ada. Di tempat yang sama, Kepala Lapas Kelas 3 Sukamara Joko Krayaitno menyampaikan bahwa ini merupakan suatu hal yang sangat luar biasa dan membanggakan bagi lapas Sukamara dengan berbagai keterbatasan dapat dibuktikan bahwa kita mampu dan layak dan melalui ini pihaknya akan terus sebor komitmen untuk meningkatkan pelayanan yang baik kepada warga binaan. Dari Kabupaten Sukamara, Jepri, Baringjam, TV Terima kasih telah menonton!